Saat membacakan tuntutannya, Jaksa menyebut jika Ferdi Sambo memiliki waktu dan cukup tenang dalam merencanakan pembunuhan Yosua. Salah satu poin yang diungkap Jaksa, Ferdi Sambo terbukti masih sempat melakukan olahraga bulu tangkis. Menjadi salah satu penilaian Jaksa jika Ferdi Sambo dengan tenang merencanakan pembunuhan. Rencana adalah si pentindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba yang dilakukan secara irasional. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdi Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Terima kasih telah menonton!